Teman-teman mengalami nyeri otot atau nyeri sendi? Inilah solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun jual. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman-teman. Demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload, teman-teman mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Bagi yang sudah saya ucapkan, banyak terima kasih. Kali ini kita akan membahas obat Neoremasil. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini. Salah satu pemicu rasa sakit pada tubuh adalah nyeri sendi. Yaitu kondisi yang menyebabkan rasa tidak nyaman, sakit, atau peradangan pada sendi-sendi di dalam tubuh. Rasa sakit yang muncul dari nyeri sendi bisa jadi berbeda-beda yang tergantung pada penyebabnya. Namun biasanya rasa nyeri tidak terlalu terasa di pagi hari. Tapi semakin lama bisa terasa semakin buruk, bahkan setanjang hari. Nah, ada mungkin teman-teman juga mengalami nyeri otot. Dimana nyeri otot dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari. Contohnya meliputi olahraga yang terlalu lama duduk atau berbaring melakukan aktivitas fisik yang baru untuk pertama kalinya. Tertileo atau otot tegang. Nah, solusinya ada di sini. Neo Remacil. Obat ini, obat tablet berlapis 2. Keterangan ada di sini. Lengkap jika teman-teman tebus di apotik. Obat ini murah. Obat bebas terbatas. Jadi teman-teman bisa beli di apotik tanpa resep dokter. Obat ini saya tebus di apotik itu seharga 5.000 rupiah. Jadi, yuk kita mengenal lebih dalam lagi obat Neo Remacil ini. Neo Remacil. Neo Remacil ini merupakan obat yang ahli dalam meredakan nyeri otot, nyeri sendi, dan peger lindung. Yang telah dipercaya sejak tahun 1972. Untuk memberikan solusi bagi segala masalah nyeri otot dan nyeri sendi yang menghambat kerja keras. Neo Remacil tablet ini tersedia dalam bentuk tablet lapis 2 dengan kandungan ganda, ibupropen, dan parastamol. Sehingga efektif meredakan nyeri otot, nyeri sendi, dan peger lindung langsung di pusat nyeri. Jenis obat ini analgesik, non-opiat, dan antiteretik. Manfaatnya dengan formula efektif ibupropen dan parastamol. Dapat mengatasi nyeri otot, nyeri sendi, dan peger lindung langsung ke pusat nyeri akibat aktivitas fisik. Jadi komposisi obat ini ibupropen 200mg yang termasuk jenis obat anti-implamasi non-steretik. Obat ini dapat mendapatkan rasa sakit ringan hingga menengah serta mengurangi inflamasi atau peradangan. Parastamol 500mg. Parastamol adalah jenis obat yang termasuk kelompok analgesik atau perda rasa sakit. Obat ini dipakai untuk mendapatkan rasa sakit ringan hingga menengah. Jadi indikasinya untuk nyeri peradangan. Jadi aturan pakai obat ini, obat diberikan sesudah makan. Dosis daripada obat ini dewasa 1 tablet 3-4 kali dalam sehari. Perhatian. Penderita dengan riwayat ulcus peptikum yang berat dan aktif kehamilan 3 bulan terakhir. Penderita bronkospastik terhadap asetosa rinitis dan urtikaria. Penderita hipersentisitif terhadap komponen obat ini. Efek sampingnya, muah, muntah, nyeri lambung, dan rasa panas epigastik. Jadi itulah info obat ini. Tapi obat ini teman-teman tidak boleh teman konsumsi lebih dari 5 hari. Jika tidak ada kesembuhan atau tidak ada perubahan, silakan konsultasi dengan dokter. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah. Dan saya sarankan untuk teman-teman, jika ada kritik cara membangun, silakan komen di bawah. Dan obat apa juga yang akan saya bahas untuk video selanjutnya, silakan komen di bawah. Demikian saja info yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalam. Terima kasih telah menonton.